1,350 triliun 1,148 triliun dan lain-lain pendapatan yang sah 323 miliar jadi dari komposisi APBD tersebut katanya ini konsentasi PAD-nya cukup tinggi 1,350 akan berseparuh total APBD berikutnya yang PAD tadi nanti saya sampaikan lebih lanjut berikutnya adalah komposisi keanggotaan dari Kota Batam untuk periode 2014-2019 anggota DPRD Kota Batam berbeda di 50 orang sama Pak ya 50 ya 50 orang dengan perolehan kursi BDIP 7 BDIP 8 kursi Golka 7 Jaringka 6 Demokrat 5 PAN 5 Nasdem 4 BKS 4 Hanura 4 PKB 3 P3 3 dan PKBI 1 jadi itu perolehan kursi dengan jumlah fraksi ada 9 9 fraksi ada 7 fraksi partai sendiri itu ada 2 fraksi partai gabungan partai gabungan Hanura dan PKB 1 fraksi fraksi berikutnya P3 dan PKBI gabungan 1 fraksi Pak Bapak sekalian berkali itu dulu sejelas pandan yang dapat kami sampaikan berkali lebih lanjut kita berdiskusi berbicara mungkin ada yang akan disampaikan langsung saja Pak silakan dan ketua hubungan berserta wabuk ADTD disini kami ada menerima posyumnya mungkin ada 4 akan kami coba jawab jadi disini orang kasih kebetulan di kita pengimpo itu 3A jadi ada 4 kapit disana karena kopimpo sekarang memang diberdayakan karena semua sudah memakai sistem elektronik jadi semuanya berkasis kepada elektronik jadi tapi kita belum semaksimal mungkin di Jakarta kalau di Jakarta sampai akses di seluruh pegawai sedekat dikelola oleh kopimpo kalau kita masih belum masih di lingkungan OPD masing-masing disini tadi ada bagaimana sistem aplikasi yang diterapkan di Indonesia Kota Batam guna kita kasih sistem informasi yang transparan efisien jadi dari pertanyaan ini dari tahun 2017 khususnya kopimpo kami sudah merekub disitu ada tenaga IT ada perpunan IT yang kita anggarkan disana untuk membantu persenangan aplikasi yang ada di kopimpo karena terbatasan juga dari sumber daya dan tenaga yang ada di Pemimpinan Pertabatang jadi kita di sini juga ada Politeknik ini ada di sini juga Politeknik ada user IT disitu dan kebetulan itu juga banyak anak-anak partam sendiri yang kuliah disana jadi yang tampan disitu yang bagus-bagusnya kita coba tarik untuk tidak tegai di sekitar dan ada juga yang magabaran bisa belajar disana jadi dari beberapa sistem yang ada di aduk kita di penyakit dua ada sini masalah EKTV KK RT Kelahiran kalau ini memang sudah online juga tapi ini masalah terbentukan ini tidak kita campur aduk yang ada di komimpul karena mereka punya database sendiri masing-masing masyarakat sudah bisa mengakses di sini masalah akte kelahiran akte perceraian surat pindah surat datang KTP KIA surat warga negara dan tidak mampu itu memang khusus secara elektronik bisa online tapi langsung diseduk sendiri yang terbentukan sementara yang kita kelola di kominfo itu banyak sekali ada namanya APOC online aplikasi ada sisteda atau kesa portal mandani itu banyak sekali masing-masing OPD kalau pengen ada sistem aktivitas online mereka tinggal mengajukan ke kominfo nanti kita pelajari baru kita buat aktivitas nya terkait anggarannya bisa dari kominfo bisa dari OPD sendiri selanjutnya menyebut juga pertanyaan disini apakah pengaruh reses dewan terhadap head planning sampai itu tidak menaruh pak karena untuk dewan sendiri sudah ada disini pokil namanya pokok-pokok pikiran dewan dan ini sudah termasuk semua dalam aplikasi kita jadi sejalan tidak ada gangguan disitu setiring mungkin itu ada tempatnya nah tadi kan Pak sudah melakukan bincang-bincang dengan DPRD Batam bagaimana Pak perasannya maksudnya apa saja tadi yang dibahas Pak oh iya jadi apa yang kami cari kemari tentang bagaimana bandingan daripada DPRD Kabupaten Langkat dengan Batam ini nampaknya setelah dijelasin oleh narasumber masih lebih jauh baik disini daripada Kabupaten Langkat salah satu contoh tentang bagaimana pembagian yaitu oleh Pemda disini antara belanja langsung dengan tidak langsung sehingga belanja langsungnya itu lebih kecil daripada belanja tidak langsung artinya postur anggarannya posturnya banyakkan digunakan pendapatan itu ke pembangunan ketimbang kepada gaji-gaji pegawainya yang kedua saya lihat sistem bagaimana membagi proyek ini e-planning e-planning sudah pas kalau itu yang dilaksanakan barangkali itu saja yang kami dapat disini tadi kita ada menerima kunjungan dari Komisi DPRD Kabupaten Langkat Komisi Sumatera dalam kunjungan ini tadi dari Komisi A DPRD Kabupaten Langkat menggali tentang penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan teknologi sistem dan aplikasi yang sudah diterapkan di hubungan pemerintah kota lantangan juga tadi sudah dijelaskan oleh Inas Komiko terkait hal tersebut dengan kita Pak tidak ada oke oke tidak secara langsung menjelaskan aplikasi di sana dari pihak mereka yang menggali di sini terima kasih